Pemirsa, Senin 29 Januari 2024, Dialog Denpasar pagi ini digelar RRI Denpasar mengambil tema pengawasan kampanye pemilu 2024 dengan narasumber Ketut Aryani anggota Bawaslu Bali dan Agus Astape Ketua Komisi Pengiaran Indonesia Daerah Bali. Kampanye pemilu dimulai 28 November 2023 dan kampanye terbuka serta kampanye di media cetak dan elektronik dimulai 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Dalam tahap kampanye ini, KPU, Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers telah menjalin MOU berupa Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilu 2024. Pengawasan ini dilakukan pada tahap kampanye, masa tenang, pencoplosan, dan penghitungan suara. Melalui MOU ini, semua pihak diharapkan bersama mengawasi jalannya pemilu sehingga berlasung luber dan jurdir serta berkualitas. Di Bali sendiri, hingga saat ini belum ada pelaporan yang mengarah kepada pelanggaran kampanye baik ke Bawaslu, KPID, maupun lembaga penyelenggara pemilu lainnya. Dengan makin dekatnya hari pencoblosan, diharapkan hak masyarakat bisa tersalurkan dengan baik dengan tingkat partisipasi yang tinggi pada 14 Februari 2024. Tentunya kami dari Bawaslu selalu berkoordinasi dengan KPID, Provinsi Bali, jika memang ada potensi-potensi dugaan pelanggaran untuk kita cegah bersama-sama sehingga pelanggaran yang memang direncanakan terjadi itu bisa kita cegah sehingga tidak terjadilah pelanggaran tersebut. Terutama dalam kegiatan kampanye sekarang ini di media sosial dan juga di media cetak dan di media elektronik. Kita melakukan pengawasan dengan cara sebelumnya sudah sosialisasi ya dengan lembaga penyelenggaraan dan juga peserta pemilu. Nah caranya adalah bagaimana masyarakat juga harus aktif mendengarkan, jangan sampai nanti ada hal-hal yang di luar ketentuan. Kita di lembaga penyelenggaraan selalu mendengarkan agar teman-teman lembaga penyelenggaraan berpetongan pada Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyelenggaraan dan P3 SPS Penelenggaraan Perlaku Penyelenggaraan dan Standar Program Siaran. Sisi dari lembaga penyelenggaraan itu sendiri kami yang bertanggung jawab di KPI, baik membina, menegur, bahkan juga mengawasi. Terima kasih telah menonton!